Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Mohon maaf kawan beberapa hari ini tidak bisa upload Agak sedikit stres mikirin komputer kawan Banyak trouble Yang akhirnya mulai hari ini doakan saja Kedepannya tidak ada masalah lagi Sehingga admin bisa menyajikan game-game terbaik catur dunia Bagi kawan-kawan semua Dan sekarang kita di hari Rabu kawan Selamat menjalankan segala aktivitas kalian Seperti biasa di hari Rabu Kita akan coba ulas titel Tuesday Di tahun 2024 ini Format titel Tuesday-nya tetap sama kawan Tetap dilaksanakan di hari Selasa Waktu belahan dunia barat kawan Kalau sekarang kan hari Rabu Dan titel Tuesday 2024 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana titel Tuesday 2024 ini juga Untuk kualifikasi turnamen-turnamen online Yang digelar di chess.com kawan Akan diambil 20 pemain dengan skor tertinggi Untuk sementara Sampai minggu kedua ini kawan Dipimpin oleh Hikaru Nakamura bersama Alexei Sarana Untuk Selasa tadi dini hari Maksud saya waktu belahan dunia barat kawan Skornya belum masuk Untuk titel Tuesday sesi awal Tadi dini hari kawan Dimenangkan oleh Ituri Saga Bersama Lituan Min Sedangkan untuk sesi keduanya Dimenangkan oleh Dani Dubov Bersama Samsevian kawan Disini Dani Dubov terlihat menang Thai Bricks kawan Sebentar saya geser Agar bisa terlihat Poin yang didapat oleh kedua pemain Mendapatkan skor yang sama 9,5 poin Cuma bedanya disini Dani Dubov tak terkalahkan kawan Dan seperti biasa kita akan coba lihat Salah satu permainan Dani Dubov di titel Tuesday ini Terlebih dahulu saya akan berikan game ke 8 kawan Saat menghadapi Ia Nepuniachi Dan permainan mereka berdua ini Mirip di kejuaraan dunia Blitz beberapa hari yang lalu kawan Mereka bermain hanya dengan kuda Tidak mengembangkan perwira-perwira yang lain Sampai akhirnya juga remis Kalau di kejuaraan dunia Blitz beberapa hari yang lalu Remisnya hanya beberapa langkah Kalau ini kawan Langkah-langkah kuda mereka ini Berakhir di langkah lebih dari 21 langkah kawan Ya mereka bermain sampai 25 langkah Hanya bermain dengan kuda saja Dan akhirnya remis juga kawan Di langkah ke 25 Ada-ada saja mereka ini menghibur para fansnya Tidak tahu apakah ada hukuman nanti Kedua pemain ini dari chess.com Memainkan game seperti ini Saya rasa juga mereka berdua Ya seharusnya tidak melanjutkan game-game seperti ini kawan Dan kita lanjut game berikutnya dari Danny Dubov lainnya Ya untuk game mereka berdua ini Silahkan kalian nilai sendiri Kita akan lanjut ke game berikutnya dari Danny Dubov Pada game ketiganya kawan Melawan Grandmaster asal Polandia Dan Danny Dubov pegang putih Tidak lagi bermain dengan sistem Viagento Katalan terutama kawan Tapi bermain dengan pembukaan London System Di game pertama saat menghadapi Grandmaster asal Amerika Selatan Menegara apa tadi admin lupa Nanti sore lah akan kita akan ulas kawan game itu Karena game itu juga sangat bagus dari permain Danny Dubov Di awal pembukaan Korban pion akhirnya membalikkan situasi di sisi menteri Bocorannya seperti itu Nanti sore akan kita ulas gamenya Pada game pertama Tapi kita akan fokus terlebih dahulu di game ini Karena game ini juga cukup bagus dari Danny Dubov Bermain dengan London System Kuda F6 pilihan utama Nah pion E3 juga pilihan utama Pion C5 masih di jalur utama kawan dari London System Nah disini pion C3 Jalur utamanya kawan Perkuat rantai pion Piramida pion Nah nanti bisa diikuti mungkin kuda C6 disini Ataupun menteri kepeta B6 Tapi kebanyakan kuda ini ke C6 Belanjut pengembangan kuda D2 terlebih dahulu Gajah F5 keluarkan Untuk awasi petak D3 dari pengembangan gajah terang Ataupun agar tidak terkurung saat nanti bermain dengan pion E6 Oke kembali lagi ke permainan aslinya Tapi Dubov memilih dengan langkah kuda D2 terlebih dahulu disini Nah disini kuda C6 baru pion C3 Lanjut Dubov Gajah F5 seperti yang saya tunjukkan tadi agar tidak terkurung nanti oleh rantai pionnya kawan Salah satu opsi yang paling banyak diambil Atau langsung memainkan pion E6 Atau pertukaran pion C pukul pion D4 Ini juga banyak dimainkan Menteri keluar ke petak B6 Juga ada yang memainkan kawan Memilih pion E6 Kemudian kuda F3 Gajah D6 menantang pertukaran Seperti biasa Ingin mencoba netalisir kekuatan gajah gelap di London System kawan Nah seperti biasa juga Gajah dipertahankan mundur ke petak G3 oleh Dali Dubov Hitam rokade Kebanyakan gajah dikembangkan ke petak D3 Kebanyakan seperti itu kawan Nanti bersama menteri mungkin pada di area terang ini Akan memberikan dukungan lebih untuk serangan di diagonal B1-H7 Tapi Dubov mencoba keluarkan gajah Untuk mencoba menyerang lewat sisi menteri langsung Tekan kuda Disney Nah Disney Stockfish menyarankan Dengan langkah gajah ini mundur ke petak E7 Yang kuat kawan Ataupun bermain dengan pion H6 Kontrol petak G5 Jangka panjangnya juga memberikan ruang pergerakan bagi raja Agar tidak ada masalah nanti Dalam permainan endgame di back rank Salah satu opsi juga dari Stockfish Atau menteri ke petak C7 Untuk coba backup kuda Dari pertempuran di petak C6 ini Agar pion tidak bertumpuk Tapi memilih kuda ditarik mundur ke petak E7 Dan Dali Dubov tarik mundur gajah ke D3 Karena sudah tidak ada tugas lagi di diagonal ini Dia reposisi ke diagonal D3-H7 Kemudian berlanjut dengan langkah kuda F5 Coba ancam gajah gelap Dubov mendahul pertukaran gajah pukul gajah D6 Ambil balik dengan menteri Kemudian disini Dubov rokade Dan menteri digeser ke B6 Coba serang pion kawan Ada menteri B1 Lanjut Dubov pertahan kampion Bersama gajah juga Untuk coba tekan kuda disini Ataupun juga menyerang petak H7 Nanti ke depannya Nah kuda tarik mundur ke petak D6 Saran dari Stockfish kawan Atau juga gajah ini berkembang ke petak D7 Koneksikan dua benteng Merupakan dua opsi terkuat Memilih kuda tarik mundur lagi Ke petak E7 Sekarang gantian Coba berkuat petak pusat Kuda ke E5 Persiapan mungkin Pionnya dorong lagi kawan Sampai petak F5 nanti Pion H6 lanjut hitam Pion F4 Gajah D7 berkembang Menantang pertukaran kawan Dengan kuda disini Nah dicap dengan langkah Pion A4 oleh Dali Dubov Juga untuk menghentikan Laju gajah yang mencoba Untuk menantang pertukaran gajah terang Atau juga mendapatkan area Di sisi menteri nanti Disini ada Pion A6 Tidak disukai oleh Stockfish kawan Yang terkuat di posisi ini Hitam bisa bermain seperti dengan Langkah Pion C4 Untuk mendapatkan ruang Menteri berkeser ke C7 Gajah tarik mundur ke petak E8 Menghindari tekanan kuda Saran dari Stockfish Memilih dengan Pion A6 Nah Dubov disini Geser Raja ke H1 Langsung memainkan Pion G4 Juga saran dari Stockfish Tapi Dubov mencoba Sesegera mungkin juga memberikan ruang Bagi Benteng Nanti setelah Pion G4 Didorong kawan Benteng juga siap Mengisi Lajur G Kemudian ada Menteri C7 Sekarang Pion G4 Kuda tarik mundur ke E8 Untuk menghindari tempo Disini kawan Agar Pionnya mungkin Bisa didorong maju Saat Pion G5 ini Oli Putih Tapi tidak disukai oleh Stockfish Merupakan langkah kesalahan Nah kuda ke C6 Langkah yang kuat Menurut Stockfish Kalaupun ada Pion G5 Nanti didorong oleh Putih Nah disini Bagu Hantam Kawan Bagu Hantam Nah kalian juga bisa Melanjutkan Bagu Hantam Disini Atau mungkin kuda Ke peta E4 Terlebih dahulu Untuk menghindari juga Ancaman dari Pion Memilih dengan kuda Tarik mundur ke peta E8 Dubov terus dorong Pion G5 Dan kali ini Diterima juga oleh Hitam Kalau tidak diterima Sumpama dorong Maju ke peta H5 Apa yang akan dilakukan oleh Dubov Kawan Dia akan membuka permainan Di peta pusat Seperti ini Nah kalau ambil oleh Menteri Kawan Tentu Gajah akan jatuh Mungkin Pion G6 Akan dimainkan Untuk perkuat posisi Rantai Pionnya disini Dan Menteri mungkin Akan digeser ke peta E1 Kembali lagi Ke permainan aslinya Memilih membuka permainan Disisi Raja Dengan Pion H Pukul Pion G5 Pion F Pukul Pion G5 Terbuka kawan Lanjut F disini Ada tekanan di peta F7 Nah Stockfish disini Menyarankan kuda ini Bergerak ke peta D6 Atau Kuda ini ke peta F5 Kalau terpaksa Ingin blokade Diagonal terang ini Agar tidak ada ancaman serius Di diagonal terang kawan Atau Pion G6 Cukup kuat juga Untuk blokade ancaman Di diagonal terang ini Masih ada kuda yang Berkuat peta G6 Jika salah satu perwira Dikorbankan Untuk sikat Pion G6 Tapi memiliki kuda Ke peta G6 Langkah terlambat Yang ternyata blunder Nah sekarang Giliran kalian Melangkah sebagai putih Pause video ini Untuk beberapa detik Dan temukan Langkah terbaik Untuk memanfaatkan Blunder ini kawan Permainan Dupop Sakset-sakset kawan Sampai langkah Ke 19 ini Dia masih punya 1 menit 59 detik 2 menit kawan Sedangkan lawannya sudah mulai Jatuh di angka 32 detik saja Oke apakah kalian Sudah menemukan Langkah terbaiknya Apakah kalian Ingin mengorbankan Sesuatu di sini Ingin korban di sini Atau korban di sini Tidak kawan Jawabannya adalah Gajah terlebih dahulu Melangkah skak Inilah yang ditemukan Oleh Dupop Cukup sederhana Untuk menyingkirkan raja Agar bergeser Ke ruang gelap Nah sekarang giliran Benteng diluncurkan Kawan Awas ada ancaman skakmat Benteng pukul benteng skakmat Kalaupun benteng pukul benteng Di sini Tentu juga Skakmat satu langkah berikutnya Terus jawaban terbaiknya Apa kawan Di posisi ini Di posisi ini Hitam langsung menyerah Saat benteng ambil Pion F7 nya Terus untuk menghindari Ancaman skakmat Tentu harus berkoneksi Dua benteng ini kawan Nah kuda ini Enaknya kemana Apakah ke sini Kepetak F6 Tentu ancamannya Masih tetap sama kawan Ancaman skakmat Lima langkah berikutnya Menteri siap bergerak Ke sini Dan seterusnya Yang membuat permainan ini Agak sedikit lama Kuda ini ke petak D6 Nah bisa berlanjut seperti ini Kuda ke petak G6 skak Ajak ambil gajah Kemudian Kuda ambil benteng Skak Dobel skak kawan Di sini juga ada menteri Yang melakukan skak Kuda skak Dobel skak Raja bergerak mendekati benteng Benteng sikat gajah Nah nanti dikuti menteri Ke sini Ke sini Bisa berhabis juga kawan Jadi Terpaksa harus Korbankan menteri Agar Permainan lebih panjang lagi kawan Sampai di sini Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi Sudah sangat jelas Putih Dengan komposisi seperti ini Ya Tinggal beberapa Langkah saja Untuk menghancurkan posisi hitam kawan Tapi ancaman skak mat Paling tidak Cukup lama Untuk dilanjutkan oleh putih Oke itulah kawan Permainan Daniel Dubob Di titel Tuesday Untuk sesi akhir kawan Memenangkan sesi akhir Untuk sesi awalnya Tadi saya melihat Daniel Dubob berada Di posisi keberapa Lupa Ya masih dalam posisi Sepul besar Tidak tiga besar kawan Dan nanti sore Kita akan ulas lagi Permainan Daniel Dubob Seperti yang saya janjikan Pada game pertama Untuk game-game lainnya Tadi belum saya cek Cuma tadi Saya putuskan untuk Memilih game ini Karena cukup bagus Dan permainan yang Sedikit agak Ya gimana lah Melawan Iyanipuni Haji kawan Dia lakukan lagi Permainan di kejuran Dunia Blitz Melakukan pergerakan Kuda-kuda saja Oke kita akan bertemu Di video selanjutnya Dan doakan juga Komputernya Tidak ada lagi Masalah kawan Sehingga bisa Upload setiap harinya Oke terima kasih Masih setiap ada Legenda catur dunia Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh